Ini yang terjadi jika masuk ke kampung kanibal Banyak dari kalian yang komen Bang coba explore kampung kanibal Bang coba pergi ke kampung kanibal bang Oke, nah sekarang aku akan buatin versi panjangnya cuy ya Jadi langsung aja kita ke lokasi kampung kanibal Dan kita akan explore cuy Dan disini gue bawa temen-temen ya Karena di kampung kanibal itu pasti Kalau ada orang datang itu pasti ditembakin cuy Jadi harus bawa temen dulu ya Nah disini juga keliatan cuy Di atas sana itu adalah kampung kanibal ya Dan juga ada beberapa fakta menarik Sebenarnya namanya itu bukan orang kanibal ya Jadi namanya itu The Altruist Cult ya Sebutan kampung kanibal itu sebutan orang Indo aja Nah katanya orang-orang kanibal ini Banyak fakta-fakta menariknya cuy Ini aku ngomongin di Pleistin aja ya Nah itu dia kampung kanibalnya cuy Ini pasti kalau gak deket pasti ditembak Disana ada penjaganya cuy Dan ternyata gak ditembak cuy Dan ini pintunya gak bisa dibuka ya Mau ditabrak juga ini pintunya kuat banget cuy Jadi caranya untuk masuk ke dalam itu ada dua cara cuy Yang pertama itu lompat Pake mobil atau motor Cara yang kedua itu ada di belakang cuy ini Nah naik kesini juga bisa kayaknya Oke dikarenakan ini pake mobil Pastinya kita akan lompat ya Oke cuy ini udah sampe di kampung kanibalnya Dan ternyata sangat tenang sekali ya Biasanya suka pernah nembak Dan bener aja cuy Ini ditembakin cuy Tapi tenang aja disini ada penembaknya Nah jadi ini dia kampung kanibal Ini rumah-rumahnya ya Kalau kalian butuh RPG Kalian bisa datang kesini aja Disini ada RPG sama armor Dan sama ini juga cuy ada senjata juga Kalian sadar gak Kalau anggota orang-orang ini itu Semuanya orang tua semua cuy Kakek-kakek semua dan Ini tuh gak ada anak muda cuy Gak ada Orang yang masih muda Ini tua-tua semua orang disini Nah meskipun suka disebut Kampung kanbal Ini kanbal yang disebutnya ya Tapi ini tuh gak ada bukti Gak ada bukti yang merutal cuy Bahkan di rumah-rumahnya ini Gak ada bukti tentang kanbal itu Tapi gak tau kenapa Disebutnya orang-orang kanbal Dan pastikan Bocil gak boleh main ke daerah sini ya Soalnya bahaya banget cuy Ini gak tau Lambang apaan Nah ternyata cuy Mereka itu mempunyai website cuy Kita coba lihat websitenya ya Nah ini dia cuy Ini adalah websitenya cuy Nah tapi ini Gak jelas cuy Ini tulisan apaan ya Jadi nama organisasinya itu The Altrues Cult Nah tapi dari beberapa sumber Meski mereka menggunakan internet Kenyataannya The Altrues Cult ini Dan para anggotanya Sangat takut dengan teknologi cuy Nah tapi gak tau kenapa Mereka itu punya internet ya Dan menurut mereka Teknologi memiliki dampak Psikologis negatif untuk seseorang Ya memang kocak nih orang Nah katanya juga Orang-orang ini tuh Punya hubungan dengan Trevor cuy Apakah benar ya dengan Trevor Dan kerap membantu Organisasi keagamaan ini Pantesan si Trevor itu Agak sedikit ini sadis cuy Nah bahkan si Trevor juga Kita sungkan mengatakan Bahwa The Altrues Cult Merupakan temannya Dan apa yang terjadi dahulu Dengan Trevor Sehingga dia bisa berhubungan Dengan perganisasi gelap tersebut cuy Apakah benar si Trevor itu Punya hubungan Sama orang-orang ini Coba kalian komen ya